Halo guys, gue pengen share pengalaman gue nih pake Expander Ultimate keluaran 2023 untuk cruising sejauh 1700 km dari Pondok Gede ke Malang, dari Malang ke Jogja, Jogja Pondok Gede lagi nah, ini mobil akhirnya gue ngerasain manfaat kekuatan mobil ini gitu ya yaitu nyaman banget buat cruising jarak jauh dengan formasi 3 dewas 3 anak bangunnya nyaman, gak bikin capek, sebagai driver gue ngerasa enak banget dengan muatan seperti itu, 3 dewas 3 anak plus barang-barang di belakang dan tekanan bannya itu standar semua kan 33 nih nah itu gue ubah tuh, depan 34, belakangnya 35 itu mobilnya jadi enak banget gitu, gak terasa berat dan untuk cruising 120 konstan gitu ya ini RPMnya cuma 2500 guys itu yang ngebikinnya jadi irit banget dapet gue 17, 18 tuh dengan jarak segitu gokil asli irit banget terus abis itu gue itu yang gue rasain adalah semua kompartemen di mobil ini tuh kepake gitu kantong pintu buat naro botol minum terus itu buat nyaris patu anak-anak di bagasi belakang di lantai bawahnya, itu kepake banget gitu dan mobil ini once again nyaman banget buat cruising jarak jauh dan untuk nyalip-nyalip di tol gitu ya dengan muatan yang banyak pake lah DS bisa sih pake D, cuman takutnya gak nyampe aja karena dia agak lambat gitu ngeresponnya kalo pake DS dia lumayan ngebantu gitu apalagi kalo untuk rute-rute yang setelah tol itu bahaya kalo gak pake DS menurut gue takutnya gak nyampe kayak gitu nah kalo pulang muatannya kan lebih banyak nih karena plus oleh-oleh depan gue bikin ban depannya 34 belakangnya 36 guys tapi mungkin tetep ya karena bawaannya udah terlalu berat jadi mobil ini tidak seenak ketika gue berangkat gitu tapi tetep enak, tetep nyaman maksudnya mobil itu terasa agak-agak berasa berat dan agak gak begitu beda deh feelingnya gitu nah sama satu lagi gue ngerasain hujan juga ini agak-agak-agak agak bahaya juga mungkin pengaruh ban kali ban ini masih standar ini mobil ini tuh pas gue mau nyalip keadaan lagi basah hujan gue pencet DS itu berapa kali spin gitu jadi pas lagi RPM menarik gue ngambil kiri mau nyalip mobil depan gue baru itu spin 2 kali alhamdulillah berhasil kebalap abis itu gue lebih hati-hati lagi jadi nyetir pas duro jen juga cukup cepet aja lah gitu sabar-sabar aja kalo mau nyalip karena gue gak ngerti apakah bebannya berat mobil ini jadi karena di pengaruh depan jadi bebannya spin gitu 2 kali wah itu agak-agak ngeri sih gue itu sih tapi overall expander enak banget buat jarak jauh seperti itu gak pegel sebagai driver gue happy keluarga gue sebagai penumpang bocil-bocil ya juga seneng gitu keluarga gue yang dewasa juga seneng keren yang mobil asli nyaman nice nice bye bye Terima kasih.